Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Yudiat Maja di podcast Mas Lugan, Mas Bawaslu Kabupaten Berbuka Nah, pada kali ini tema kita adalah Dukungan Sekretariat dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nah, apa sih? Apa? Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu? Nah, dalam tahapan penyelesaian sengketa di bawaslu Dibagi menjadi dua, yaitu melalui mediasi dan adjudikasi Nah, pada tahap mediasi kita mempertemukan para pihak Untuk mencapai kesepakatan Jika kesepakatan itu tidak ditemukan Maka kita akan melanjutkan ke proses adjudikasi Nah, bagaimana proses adjudikasi tersebut? Proses adjudikasi tersebut Memerlukan peran juga dalam Bawaslu Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berbuka Nah, pada saat ini kita juga kedatangan Langsung tamu dari Sekretariat Bawaslu Kabupaten Berbuka Yaitu Pak Edy Purwanto Yaitu selaku koordinator sekretariat Bawaslu Kabupaten Berbuka Selamat datang Pak Edy di podcast Mas Rugan Terima kasih Mas Yudhi Salam sehat selalu Mas Yudhi Sehat-sehat semua ya Iya Ya Pada masa pandemi kayak gini Kita juga harus Jaga kesehatan Pakai masker 3M juga ya Pak? Iya, harus Pasif itu Mas Ya Di Bawaslu Kabupaten Berbuka sendiri juga Sepertinya zona merah ya Pak ini? Diberlakukan PPKM? Saat ini merah Mas Ya Pekerjaan kita bersama Alah intinya Bagaimana untuk mengurangi penularan Ya diantarnya Yang diawali dari Institusi kita sendiri Untuk menerapkan protokol kesehatan Diantarnya harus Tiap hari pakai masker Jangan pernah lepas namanya masker Iya Yang utama itu Mas Yudhi Ya Nah Kita juga kedatangan Nah sumber satu lagi Dari staf Bawaslu Kabupaten Berbuka Yaitu Ari Widya Asta Ya Selamat datang di podcast Mas Rugan Selamat datang juga Mas Yudhi Halo semuanya Salam sehat Untuk mempersingkat waktu Kita enggak pikir panjang Langsung Menuju ke pertanyaan Pertanyaan pertama nih Terkait dengan tema kita hari ini Dukungan sekretariat Dalam permohonan Penyesuaian sengketa Proses pemilu Itu pengertian seperti apa Pak Adi? Baik terima kasih Mohon izin untuk buka masker dulu Mas Yudhi Ya siapa Pak Ya suara saya jelasin dengan Ini udah ada social distance juga Pak Ya baik terima kasih Mas Yudhi Kaitan pagi hari ini Kita diundang sekaligus Untuk memberikan Gambaran bagaimana Dukungan sekretariat terhadap Bawaslu Selama ini Masyarakat melihat bahwa Bawaslu itu Cuman komisioner Selama itu seperti itu Bagaimana Pemahaman ini juga Menjadi Ilmu Kita bersama Artinya Di Bawaslu itu Ada namanya Sekretariat Nah di sekretariat Sana ada yang namanya Koordinator sekretariat Nah fungsinya apa? Ya koordinator sekretariat itu Membantu Baik dalam Administrasi Maupun Program-program Yang ada di Beliau jajaran komisioner Nah salah satunya itu Terus diantaranya Untuk mendukung Kegiatan tersebut Kita tidak lepas Harus memperhatikan SDM yang ada Nah kaitan SDM ini Sesuai Arahan juga dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Maupun Bawaslu Republik Indonesia Yaitu kita sudah Menunjuk Ataupun Di persemit lagi Tidak hanya Pendukung Nah disini Kita mulai tahun 2020 Terakhir kemarin Dilakukan evaluasi Jadi Tenaga pendukung Harus spesifik Artinya Contoh seperti Narasumber yang Sebelah dari saya ini Mbak Ariwidia Mbak Ariwidia Ini Spesialis di Penyelesaian sengketa Nah Dari mana ilmunya Nah Di perjalanan Bawaslu Provinsi Maupun Bawaslu RI Mengadakan Bintek Maupun Diktat Nah Diktat inilah Yang akan Membentuk Membangun Teman-teman SDM yang ada Di Bawaslu Provinsi Sesuai Tupoksinya Nah Karena di Bawaslu Kabupaten Gerobokan Itu ada Lima Komisioner Dengan Masing-masing Kodip Kodip Artinya di sana Sudah ada Tenaga pendukung Yang siap Untuk mensupport Segala pergiatan Yang ada Nah Itu diantaranya Untuk pendukung Kodip Maupun Belionya Komisioner Nah Di satu sisi lagi Yang tidak kalah penting Yaitu Di Bagian Keuangan Karena di sana Ada pengelola Anggaran Seperti tahun kemarin Di Pilkada 2020 Kita mendapat Anggaran Libat dari Benda itu Sekitar Sepuluh Sekian Di sana Harus betul-betul Dipertanggungjawabkan Nah Betul Di antaranya Yang paling besar Itu untuk Honoro-honoro Teman kita Di Panwacam Sampai di Pengawas TPS Di sana kita pun Juga ada Sosialisasi Dengan harapan Teman-teman kita Sebelum melakukan Progres pekerjaan Sudah paham Apa senjata Yang harus Dipersiapkan Jangan sampai Nanti Ada pihak luar Mempertanyakan Kinoja kita Kita tidak tahu Nah Untuk Spesifik lagi Yang Pagi ini Dibahas Yaitu Penjelisahan Sengketa Nah Di sana Ada Yang namanya Majelis Majelis ini Akan dipimpin oleh Seorang Ketua Dan Beberapa Anggota Nah Karena Di bawah Seluruh Kabupaten Belopokan Ada lima Maka Beliunya Satu Sebagai Ketua Dan Empat Sebagai Anggota Nah Setelah Majelis terbentuk Maka Tidak Mau Ada Yang namanya Sekretaris Ada Juga Notulen Ada Juga Petugas Keamanan Dan Seperti Mas Gilang Ini Sebagai Pengambil Gambar Untuk Dokumentasi Nah Itu Mungkin Mas Yudi Nanti bisa Ditambahkan Lagi Nah Lepas Kita simpulkan Dari Apa yang Dipaparkan Pak Edi Jadi Tugas Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kota Mau punya Tugas Dukungan Administrasi Dan Kemudian Kita Beralih Pertanyaan Ke Narsum Bersar Laginya Yaitu Kepada Adik Lydia Apa Saja Tugas Dari Petugas Penerima Permohonan Dan Apa Saja Perlengkapannya Nah Ijin Melepas Masker Ya Mas Yudi Ya Karena Sosial Distancing Nah Terkait Pertanyaan Dari Mas Yudi Ya Mas Ya Apa Saja Tugas Dari Petugas Penerima Permohonan Itu Sendiri Nah Sebelumnya Saya Ingin Menjelaskan Mungkin Dari Pemohon Jika Ingin Memberikan Berkas Ibaratnya Dia Langsung Datang Ke Tantor Bawaslu Nah Langkah Pertama Siapa Yang Dia Temui Yang Dia Temui Adalah Petugas Penerima Permohonan Bukan Ketua Bawaslu Bukan Komisioner Mungkin Seperti Itu Nah Terkait Petugas Penerima Permohonan Ini Sendiri Tadi Sudah Diatur Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Jadi Semua Petugas Apa Sudah Diatur Dalam Pertawaslu Menjawab Pertanyaan Dari Mas Yudi Tadi Apa Saja Tugasnya Yang Pertama Adalah Petugas Penerima Permohonan Memberikan Tanda Terima Permohonan Ketika Dia Pemohon Memberikan Berkas Dia Wajib Untuk Memberikan Tanda Terima Permohonan Nah Yang Kedua Adalah Mencatat Berkas Tersebut Dalam Buku Penerimaan Permohonan Itu Kan Wajib Mas Untuk Kita Asipkan Nanti Juga Nah Yang Ketiga Adalah Memeriksa Berkas Permohonan Itu Wajib Karena Kita Harus Memeriksa Berkas Itu Maksudnya Itu Nanti Seperti Itu Nah Yang Ke Empat Adalah Petugas Penerima Permohonan Itu Wajib Memberitahukan Kepada Memohon Tentang Kelengkapan Berkas Permohonan Gitu Ya Jadi Petugas Permohonan Itu Wajib Memberitahukan Saat Itu Juga Di Hari Yang Sama Itu Juga Untuk Melengkapi Berkas Permohonan Nah Sebenarnya Disitu Ada Jangka Waktu Juga Untuk Melengkapinya Berapa Jangka Waktunya Jangka Waktunya Adalah Tiga Hari Sejak Permohonan Itu Disampaikan Disampaikan Di bawah Mungkin Seperti itu Nah Itu Tadi Mungkin Ada Empat Mas Yudi Yang Terkait Petugas Penerima Permohonan Dari Pemberian Tanda Terima Terus Mencatat Berkas Dalam Buku Permohonan Terus Memerisah Berkas Permohonan Sampai Dengan Dia Menyampaikan Kelengkapan Berkas Nah Perlengkapan Apa Saja Yang Dibutuhkan Dari Petugas Penerima Permohonan Itu Sendiri Yang Pertama Adalah Formulir PSPP 1 Nah Apa Itu Formulir PSPP 1 Formulir Penyelesaian Sengketa Peserta Dengan Penyelenggara Mungkin Seperti Itu Di Dalam Didik Kita Mungkin Banyak Formulir Dari Formulir PSPP 1 Sampai dengan PSPP 22 Banyak Sekali Nah Yang Kedua Adalah Formulir PSPP 2 Formulir PSPP 2 Itu Adalah Tanda Terima Berkas Yang saya Sampaikan Tadi Ketika Kita Memberikan Tanda Terima Berkas Itu Masuknya Formulir PSPP 2 Nah Yang Ketiga Adalah Checklist Perlengkapan Mungkin Seperti Itu Mas Yudi Ya Disimpulkan Berarti Untuk Pemohon Yang Ingin Mengajukan Penyelesaian Sengketa Yaitu Datang Langsung Ajar Tantor Bawas Lu Kemudian Nanti Akan Bertemu Langsung Dengan Petugas Penerima Permohonan Nah Disitu Nanti Diarahkan Langsung Oleh Petugas Penerima Permohonan Iya Seperti Itu Pertanyaan Selanjutnya Langsung Saja Apa Yang Menjadi Tugas Dari Petugas Operator SIPS Petugas Operator SIPS Dan Apa Saja Perlengkapannya Perlengkapannya Mungkin Seperti Itu Terima Kasih Mas Yudi Nah Sebelumnya Saya Menjawab Pertanyaan Dari Mas Yudi Apa Itu SIPS Mungkin Diluar Mas SPS Dalam Bawaslu Nah SIPS Sendiri Itu Sistem Informasi Penyelesaian Sengkita Dimana Sistem Itu Berbasis Online Mungkin Seperti Itu Mas Yudi Laman Resmi Dari Bawaslu Untuk Mempermudah Pemohon Melakukan Permohonannya Nah Apa Saja Tugas Dari Operator SPS Nah Tugas 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 Memasukkan Data Berkas Permohonan Kedalam SIPS Pada Setiap Tahapan Jadi Setiap Ada Berkas Mas Yudi Kita Memasukkannya Dari Operator SIPS Ini Memasukkan Data Berkas Itu Dari Setiap Tahapan Untuk Setiap Tahapan Kita Masukkan Ke Websitenya Itu Karena Alaman Resmi Kita Nah Perlengkapan Mas Yudi Tadi Menyinggung Tentang Perlengkapan Perlengkapannya Itu Ketika Petugas Membuka Laman Resmi SIPS Itu Sendiri Nah Apa Laman Resminya Yaitu Jadi Seperti Itu Mas Yudi Berarti Nanti Petugas SPS Itu Yang Memasukkan Data Ke Halaman Ke Website SPS Tersebut Websitenya Sendiri Dari Bawaslu Resmi Ya Resmi Bukan Dari Bawaslu Kabupaten Kota Ya Bukan Maksudnya Itu Laman Resmi Dari Bawaslu Yang Namanya SPS Sistem Informasi Penjelasan Senggita Untuk Mempermudah Permohon Melakukan Permohon Mungkin Seperti Itu Bisa Dipahami Ya Nah Kemudian Tanya Lagi Satunya Pak Edi Apa Saja Menjadi Tugas Dari Sekretaris Majelis Dan Apa Saja Perlengkapannya Pak Oke Saya Jelaskan Satu Persatu Kaitan Tugas Dari Sekretaris Majelis Karena Saya Sebagai Koordinator Ketariat Secara Otomatis Saya Akan Menjadi Sekretaris Majelis Tugas Tugasnya Apa Disana Sekretaris Majelis Harus Menyiapkan Satu Tempat Kedua Perlengkapan Terus Administrasi Dan Koordinasi Dengan Staff Yang Akan Mendukung Dalam Sidang Tersebut Terus Diantaranya Saya Harus Membacakan Tata Ketika Sidang Akan Dimulai Diantaranya Tidak Boleh Peserta Itu Ricuh Ataupun Suara Suara Gaduh Ataupun Membawa Senjata Dan Sejenisnya Terus Ketika Sudah Berjalan Maka Saya Harus Membuat Berita Acara Ajudifikasi Atau Berita Acara Keterangan Saksi Terus Pelengkapan Apa Yang Harus Disiapan Disini Mbak Ari Sudah Menyebutkan Ada Jenis Formuler PSPP Yang Banyak Tapi Untuk Di Sekretaris Majelis Yang Utama Yaitu PSPP 19 Yaitu Tentang Berita Acara Keterangan Saksi Terus Ada PSPP 20 Berita Acara Keterangan Nakhli Terus Ada PSPP 12 Tentang Berita Acara Mediasi Sebelum Sidang Ada Mediasi Itulah Tugas Dari Sekretaris Majelis Diantaranya Terus Yang Terakhir Itu Formuler PSPP 14 Tentang Berita Acara Mediasi Yang Tidak Mencapai Mupakat Artinya Akan Berlanjut Ke Sidang Sebelum Tahapan Sidang Maka Saya Harus Membuat Jadwal Dan Jadwal Ini Tentu Kaitan Dengan Pemohon Maupun Dari Pihak Internal Yaitu Beliau Ketua Majelis Maupun Anggotanya Untuk Waktu Yang Akan Ditentukannya Saya Kira Itu Mas Yuding Jadi Tugas Sekretaris Majelis Tidak Semenah Hanya Datang Pada Acara Tidak Tersebut Tapi Memersiapkan Kelengkapan Administrasi Koordinasi Dengan Staff Pendukung Dengan Majelis Juga Dan Juga Formulir Yang Juga Kepin Terannya Sangat Banyak Seperti Tanya Selanjutnya Nih Ke Narsumber Mbak Birit Apa Yang Menjadi Tugas Tugas Dari Perisalah Dan Apa Yang Menjadi Perlengkapannya Terima Mas Yudi Terkait Perisalah Apa Yang Menjadi Tugas Dari Perisalah Yang Pertama Adalah Perisalah Itu Itu Harus Mengikuti Seluruh Proses Adjudikasi Itu Wajib Awal Sampai Akhir Itu Wajib Dan Yang Kedua Adalah Bertugas Mencatat Dan Merekam Semua Majelis Para Pihak Saksi Ahli Dari Lembaga Pemberi Keterangan Serta Semua Fakta Di Persidangan Jadi Dari Awal Mas Yud Jadi Dari Awal Dia Harus Merekam Semua Ibaratnya Mencatat Merekam Semua Nah Untuk Perlengkapan Perlengkapan Tadi Alat Bantu Elektron Atau Aplikasi Penunjang Kita Bisa Menyebutnya Itu Laptop Gimana Kita Untuk Merekam Ibaratnya Merekam Kita Ada Record Merekaman Masih Ada Untuk Mencatat Mesti Kita Mengetik Dari Awal Sampai Akhir Aplikasinya Itu Kita Memakai Laptop Mungkin Seperti Itu Jadi Perisalah Itu Bukan Semata Mata Hanya Merekam Tapi Dia Dari Awal Sedang Sebelum Dimulai Sampai Akhir Dia Harus Mengetahui Semua Merekam Mengikuti Tercatat Semua Dia Di Perisalah Pertanyaan Selanjutnya Untuk Narsumber Pak Edy Apa Yang Menjadi Tugas Dari Notulen Dan Dijawab Ini Giliran Ke Notulen Di Sidang Majelis Itu Di Belakangnya Ada Yang namanya Tadi Sekretaris Majelis Ada Asistennya Terus Di sebelahnya Lagi Ada Yang Perisalah Dan Tugasnya Apa Yaitu Mengikuti Seluruh Proses Jodifikasi Jangan Sampai Nanti Terlewatkan Sedikitpun Artinya Apa Ya Harus Terdokumentasi Namanya Dokumentasi Tidak Serta Merta Harus Dilekan Dipotokan Harus Ada Cakat Terus Membuat Pokok-pokok Pembahasan Nah Disana Ketua Majelis Baik Dari Yang Mengajukan Istilahnya Tadi Sengketa Itu Kan Pasti Harus Dicakat Pokok-pokok Pembahasannya Terus Selanjutnya Apa Kelengkapan Kelengkapan Yang Perlu Disediakan Karena Sekarang Sudah Dunia Teknologi Mau Tidak Mau Kita Harus Mengikuti Juga Artinya Yang Wajib Kita Punya Yaitu Tadi Laptop Laptop Semua Apapun Yang Yang Saat Ini Dituntut Di Antara Aplikasi Pasti Menggunakan Laptop Ketika Laptop Sudah Ada Maka Tidak Mau Memasihkan Jaringan Internet Seperti Itu Mas Yudi Yang Harus Kita Sediakan Garis 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 Besar Not To Land Membuat Pokok Pembahasan Pada Saat Jalan Pertidak Ya Pak Perlengkapannya Seperti Laptop Itu Tadi Bedanya Dengan Perisalah Dengan Not Land Seperti Itu Mas Yudi Kalau Perisalah Mencakup Semua Mencakup Semua Kalau Not Land Dia Memilih Pilih Garis Misalnya Pokok Pokoknya Apa Tanya Selanjutnya Untuk Pak Yudi Lagi Pak Yudi Terus Apa Saja Yang Menjadi Tugas Petugas Apa Saja Menjadi Tugas Petugas Keamanan Dan Apa Saja Menjadi Perlengkapannya Baik Mas Yudi Saya Jelaskan Tugas Dari Petugas Keamanan Namanya Persidangan Petugas Keamanan Wajib Apa Tugasnya Satu Menjaga Majelis Saat Akan Menuju Ruangan Sidang Pada Saat Adjudifikasi Dan Saat Akan Meninggalkan Ruangan Setelah Sidang Terus Kedua Mengatur Ketetiban Pengunjung Artinya Tadi Tidak Boleh Bersuara Ricu Mengganggu Persidangan Ataupun Membawa Senjata Ataupun Teriak Teriak Terus Diantaranya Menjalankan Perintah Majelis Ataupun Untuk Mengeluarkan Pengunjung Jika Nah Itu Tadi Dianggap Mengganggu Ketetujukan Sidang Selanjutnya Memastikan Pengunjung Dan Peserta Tidak Membawa Senjata Tajam Tadi Dan Yang Terakhir Memastikan Ruangan Sidang Dalam Keadaan Taktik Itu Mas Yudhi Ya Secara Tugas Amalan Menjaga Perjalanan Sidang Itu Semua Ya Dari Awal Sampai Akhir Sampai Kajik Mengeluarkan Setiap Pegaduhan Seperti Itu Lalu Pertanyaan Selanjutnya Untuk Dek Widya Apa saja Yang menjadi Tugas Staff Administrasi Dan Apa saja Yang menjadi Perlengkapannya Terima kasih Mas Yudhi Staff Administrasi Apa tugas Dari Staff Administrasi Yang pertama Adalah Dia Menyediakan Daftar Hadir Untuk Para Pihak Dan Pengunjung Ketika Ada Para Pihak Dan Mengunjung Itu Harus Tanda tangan Kayak Di depan Dia Menyiapkan Daftar Hadir Itu Dan Yang kedua Adalah Memastikan Para Pihak Mengisi Daftar Hadir Itu Wajib Karena Dia Harus Memastikan Para Pihak Itu Untuk Mengisi Daftar Hadir Tersebut Ngomong Terkait Perlengkapan Dia Itu Mempunyai Buku Presensi Atau Daftar Hadir Dia Punya Daftar Hadir Untuk Menyediakan Disitu Ketika Mana Yang Para Pihak Ketika Ibaratnya Ada Yang Disitu Pengunjung Dia Harus Menyediakan Disitu Jadi Setelah Administrasi Secara Tidak Langsung Memverifikasi Pengunjung Beserta Memastikan Memastikan Orang Orang Betul 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 Orang Yang Ditampungkan Seperti Ada Tugas Orang Orang Yang Benar Datang Gak Gitu Seperti Itu Lanjut Pertanyaan Selanjutnya Untuk Pak Edi Lagi Pak Edi Banyak Sekali Pak Edi Apa Saja Yang Menjadi Tugas Staff Dokumentasi Pak Dan Apa Saja Menjadi Perlengkapannya Tugas Dari Staff Dokumentasi Yaitu Melakukan Perekaman Video Perekaman Pada saat Apa Proses Sedang Adjudifikasi Tersebut Kedua Menyampaikan Hasil Rekaman Ketika Staff Dokumentasi Melaksanakan Pekerjaan Ini Harus Didukung Dengan Kelengkapannya Di Bawaslu Kabupaten Ini Sudah Kita Lengkapi Dengan Dua Handicamp Dan Satu Kamera Dan Dilengkapi Juga Dengan Memori Yang Cukup Artinya Jangan Sampai Pada Saat Momen Momen Penting Memorinya Terjadi Terus Yang Kedua Memastikan Semua Perangkat Ini Terisi Artinya Tidak Di Tengah Jalan Babis Batanya Sebelumnya Harus Dipersiapkan Itu Dulu Biar Tidak Mengganggu Jalannya Sidang Apalagi Kehilangan Momen Perintaman Itu Tadi Itu Maksud Dan Apa Perlengkapannya Terus Terima Kasih Mas Yudi Kita Bicara Tentang Asisten Majelis Asisten Majelis Itu Sesuai Staff Yang Memidangi Penyelesaian Sengketa Mas Yudi Itu Kebetulan Saya Sendiri Bisa Disput Nanti Asisten Majelis Sesuai Staff Yang Memidangi Penyelesaian Sengketa Apa tugas Dari Asisten Majelis Yang Pertama Adalah Asisten Majelis Itu Bertugas Membantu Pimpinan Majelis Dalam Memimpin Jalannya Adjudikasi Dia Harus Membantu Ibaratnya Dia Harus Bisa Membantu Pimpinan Majelis Dalam Memimpin Jalannya Adjudikasi Yang Kedua Adalah Menyiapkan Materi Terkait Objek Yang Disengketakan Jadi Sebelumnya Dia Menyiapkan Materi Sebelumnya Ada Sidang Dia Harus Menyiapkan Materi Terkait Objek Apa Yang Mau Disengketakan Mungkin Seperti Itu Nah Yang Ketiga Adalah Menyusun Rancangan Putusan Nah Itu Salah Satu Tugas Dari Asisten Majelis Yaitu Menyusun Rancangan Putusan Nah Tadi Perlengkapannya Perlengkapannya Itu Dia Harus Menyiapkan Dokumen Dan Perundang Undangan Daftar Pertanyaan Kepada Para Saksi Ahli Atau Lembaga Pemberi Keterangan Jadi Perlengkapan Yang Dibutuhkan Oleh Asisten Majelis Itu Sendiri Adalah Dia Menyiapkan Dokumen Dokumen Perundang Undangan Mungkin Seperti Itu Mas Yudi Jadi Secara tidak Langsung Asisten Majelis Itu Tidaknya Tahu Apa Yang Mau Disengketakan Dia Menyiapkan Materi Semuanya Masyuk Masyuk Untuk Mengetahuin Nah Bisa Kita Ambil Kesimpulan Pada Diskusi Kali Ini Demi Lancarnya Proses Sidang Adjudikasi Perlu Kerjasama Antara Semua Komponen Baik Dari Petugas Perlengkapan Pemohonan Petugas Oparatorship Sekretarian Dan Lain-lain Dan Peran Dukungan Dari Sekretariat Bawasul Kabupaten Gero Buka Itu Sendiri Nah Akhir Sudah Perbincangan Kita Pada Kali Ini Semoga Perbincangan Atau Diskusi Kali Ini Bermanfaat Terima Kasih Buat Narasumber Pak Edi Dan Selamat Jangan lupa Selalu ikuti Program Dari Bawasul Kabupaten Gero Bukan Baik melalui Twitter Instagram Facebook Atau Melalui Website Banyak Berita-berita Terbaru Kita update Dari Sosial Media Tersebut Nah Saya Yudian Menja Selaku Podcast Bawasul Kabupaten Mas Gero Bukan Atau Mas Lugan Mengucapkan Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh